Headline News Harian Rakyat Selesal hari ini, edisi 25 September 2023 Berita utama, janji pemerataan ekonomi Bakal calon Presiden Anies Baswedan dalam kunjungannya ke Sulawesi Selatan melakukan sejumlah rangkaian safari politik Mulai dari mengikuti jalan gembira yang turut dihadiri 1 juta orang hingga mendapat panggung dari Universitas Hasanuddin Dalam kunjungannya, Anies secara terang-terangan memaparkan janji jika kelak menjadi Presiden yaitu melakukan pemerataan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan Berita selanjutnya, patahkan rekor buruk di Segiri PSM Makassar akan menantang Borneo FC pada lanjutan Liga 1 di Stadion Segiri malam nanti Pertandingan kedua tim akan cukup menantang pasalnya keduanya diperkuat dengan nama-nama besar berlabel Timnas Indonesia Borneo FC juga punya rekor bagus dalam menghadapi Juku Eja di Stadion Segiri dengan memenangkan beberapa pertandingan Berita terakhir, segera gelar operasi pasar tekan harga beras Dinas Perdagangan Kota Makassar bersama tim pengendalian inflasi daerah akan segera menggelar operasi pasar khusus Hal ini dilakukan sebagai langkah menjaga stabilitas harga beras dan menghindari lenjakan harga yang signifikan Demikian headline news hari ini untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak harian rakyat sosial atau mengunjungi website harianrakyatsosial.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat berkat Terima kasih.